Simak video ini untuk tahu detail kegunaan tombol-tombol yang ada pada Magikom SMC0037. Pertama, tombol start. Start untuk memulai proses memasak. Kalian juga bisa langsung memasak cukup dengan 1 kali tekan tombol start. Akan muncul di kantor berputar dan lampu kuk akan menyala. Artinya proses memasak sedang berjalan ya, sahabat yang ma. Kedua, tombol warm. Ingin menghangatkan nasi yang sudah dingin? Kalian bisa tekan tombol warm untuk memulai proses menghangatkan. Jika sudah muncul ke tangan waktu, artinya mode menghangatkan sudah berjalan. Kalian bisa tahu sudah berapa lama nasi di dalam mode warm. Ketiga, tombol cancel. Jika kalian ingin menghentikan proses memasak, cukup tekan cancel selama 1 detik. Maka Magikom akan kembali ke mode standby. Keempat, mode cepat. Kalau ingin memasak lebih cepat 10 menit, kalian bisa menggunakan fungsi cepat. Caranya, tekan cepat selama 1 detik. Muncul indikator berputar dan lampu kuk akan menyala. Beberapa fungsi butuh tekan lebih dari 1 detik seperti cancel dan cepat. Kelima, fungsi preset timer. Preset jam memasak tersedia sampai 24 jam. Menambah kenyamanan memasak. Atur waktu memasak sesuai keinginan. Caranya, pilih menu yang diinginkan. Tekan preset atau timer. Pilih waktu memasak sesuai keinginan kamu. Dan bisa juga pilih menit memasak sesuai dengan kebutuhan kamu. Pilih waktu untuk menambah durasi 1 jam. Pilih menit untuk menambah durasi 10 menit. Lalu, tekan stop. Sekarang kamu udah gak perlu bingung lagi. Kalian bisa juga share pertanyaan tentang produk Yomah yang ingin kalian tanyakan di kolom komentar. See you in the next video. Sahabat Yomah! Yomah ada magic in life.